Halo semuanya kembali lagi dengan saya Peter Firia kali ini saya bermain lagi Guardian Chronicles nah kali ini aku akan memberikan tips-tips untuk kalian yang bermain Guardian Chronicles nah tips ini adalah untuk kalian bermain co-op nah kalau aku lihat banyaknya yang bermain co-op tapi hanya hanya dapat ronnya agak rendah Nah aku akan memberitahu tips aku sampai empat ron 45 nah eh saran aku sih kalian naikin co-op karena apa kopnya bisa dapat top 1% top 1% nih hadiahnya sangat bagus hadiahnya adalah legendary box dan ini kalian redron 40 pun kalian sudah dapat Nah aku sebelumnya sudah sampai 40 bermain dengan kawan-kawan yang sama-sama level 8 profilnya nah ini baru naik hari ini yang kami waktu itu sampai level 8 dan kali ini aku klik 45 itu aku dibantu dengan anak guild tapi anak guild ini juga levelnya rendah hanya level 8 tapi dia sangat rajin bermain nah kali ini aku akan membahas bagian deck apa aja sih yang aku pakai nah yang aku pakai ini adalah ini timnya aku akan membahas saigar pertama kali kenapa aku pakai saigar kenapa aku nggak nggak pakai yang lain karena aku yang pertama aku bukan Inca dengan firestorm kalau didapatkan setempat ya suku-suku raja tapi aku bukan mencari firestorm ya tapi aku mencari ice storm ya ini bisa meng-freeze atau bukan free saja jatuhnya dia itu memperlambat gerakan musuh speednya 21% plus dia dapat bonus 50% kalau level 2 kalau level 1 pun dia bagus menurut aku karena eh dia bisa memperlambat dan dia bisa memberi damage nah kalau kita pasang 32 slow dan satu demik pun sudah bagus menurutku jadi menurutku dia nih support support atau di demager kalau begini sih kalian enggak bisa berharap dia demiknya tinggi karena diantara support support dan demager dan menurutku ekstrom ini sangat bagus nah berikutnya ini adalah aku pakai demager ku dian yuwa dian yuwa ini sangat bagus karena dia mempunyai skill area nah dia akan memberi memberi lane satu lane gitu skillnya nah skillnya itu totalnya damagenya adalah 1575 untuk level 1 nah dan ini mungkin sedikit agak naik karena aku sudah level 2 ya coba kita lihat di bintang 2 bintang 3 pun sudah 4000 anda menurutku sini sangat bagus dan dia itu area jadi banyak sekali yang bisa kena serang menurutku itu sangat oke lah dengwani dan demager yang kalau kalian mau bawa selain koop seperti untuk pvp juga oke karena dia mempunyai skill area yang sangat bagus menurutku untuk demager nah berikutnya adalah trapper nah trapper ini sebenarnya aku pengen ganti tapi saat aku main koop aku belum gantinya aku pakai ini kenapa koop aku tetap pakai ini karena dia ini mempunyai skill untuk pasang-pasang dengan bom-bom trapnya yang menurutku sangat bagus kalau aku pakai trapper begini karena kalau kalian lihat deh trap-trap yang belakang yang dipasang itu bukan berguna di awal tapi di berguna di akhir jadi ini tuh kalian seperti investasi kalian tuh biarkan bom-bom itu sampai banyak nanti ketika kalian memang jebol dia bakal kena tahan dengan bom-bom tersebut jadi menurutku bagus walaupun kalian sudah bintang misalnya kalian bintang tiga kalian combine nih keempatnya tuh yang lain bukan trapper tidak apa-apa tapi yang penting at this kalian sudah dapat channel 800 seribu seribuan dengan dua ribuan kali sudah dapat bom-bomnya itu dan itu menurutku yang paling terpenting nah berikutnya lagi keempat adalah Sonya Sonya ini menurutku sangat bagus tapi tersebut tergantung dari style kalau menurutku aku butuh banyak lanik jadi aku kalau kalian lihat timnya itu aku mau bawa dua lanik dan satu demager dan dua aku anggap support sebenarnya dia ini demager tetapi aku enggak support juga karena kalau kalian lihat aku pasti lebih banyak duit dan dua saat bertarung nah berikutnya aku akan bahas yang Sonya ini karena dia ini setiap kali 10 kali serangan dia bisa mendapatkan lanik 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 itu 29 tapi karena aku punya sudah ke-unlock dia bisa tambah tiga lanik plus kurangi satu attack jadi setiap kali 9 kali attack dia bisa menghasilkan 32 dan menurutku ini sangat bagus untuk kalian taruh di area depan biar dia bisa menambah lanik yang banyak dan menurutku ini termasuk paling cepat loh dapat lanik kecuali kalian dapat yang si kumbang biru ini kumbang biru ini menurutku kalau kalian level 9 dia sangat bagus kalau lihat kalian ya level 9 ini yaitu laniknya tambah satu range yang besar nah maksudnya apa dia ini mempunyai skill yang ketika kita menaruh dia di sebelah kawan ya dia akan mengkali dua dia ketika kita taruh kawan yang berikutnya lagi dia akan memperbanyak lanik memperbanyak lanik jadi dia menghasilkan yaitu makin banyak tergantung dari kawan yang ada sebelahnya nah ranger itu kecil tapi ketika dia level sembilan raksa bakal besar jadi sang mengapa banyak sekali top player semua pakai ini karena dia sudah level sembilan ranger tetap area itu makin besar makin op jadi kali kalian kalau sudah 9 kali sebenarnya tidak perlu lagi kesonya kalian bisa ganti yang lain tapi karena aku tipe orang yang banyak pakai lanik jadi aku lebih memilih untuk untuk pakai yang ini dua kedua nah ini adalah replayan aku bermain sampai level 45 nah ini adalah ada replayan ya kita bisa lihat aku akan memberi tahu replayannya ini adalah nama sih replayan nih kita mempercepat dulu ya ke satu setengah nah untuk awal-awal menurut aku kita sembarang aja taruh dulu tapi utamakan si gumbang ini di bagian sini jadi kalian bisa taruh satu dua tiga empat lima di kalian bisa main lima kalau ada bisa satu dua tiga empat lima kalian bisa main di area situ tapi seperti eh aku lebih fokus sebenarnya di area enam nih tapi sebenarnya kurang worth it menaku kalau bisa sih main empat ini aja ada bagian sini kalau ada lima deh yang disininya untuk demager tapi karena masih awal oke lah nah lihat nih aku komen-komen dulu apa yang bisa aku combine tapi utamakan aku selalu ada demager gen2 disini karena dia area jadi aku udah bakal takut tertipus nah kalau kita lihat kawan kita dia menaruh itu banyak kenapa setiap di setiap kali kawannya berdekatan maka kumbang-kumbang ini akan lebih banyak menghasilkan lanik hanya membawa ini loh satu dan kalau kalian tahu dia ini kumbang ini hanya level 7-7 level 8 ya jadi dia bukan level 9 deh dia bukan level 9 tapi dia termasuk dapat lanik itu banyak sekali kalau kalian lihat nanti cara dia mengelola uangnya taniknya kalian bisa lihat nanti dia sampai banyak soal dilaniknya berapa ribu aku ke depan aku tipe orang yang upgrade 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 karena menurut aku lebih cepat lebih bagus ini kita coba dulu set kedua C jauh cepat deh setengah nah menurut aku kita taruh dulu baik awal banyak-banyak karena kita setiap pakai nah ke suatu disini pun kalian sudah lihat kalau dia sudah tiga ribuan dan gua masih seribuan dia lebih tipe bermain fokus ke kumbang ini biar ungu semua kalau di tipe dia kalau sedangkan aku bermain aku kalau dapat uang ya aku bisa naik kumbang aku naikin kumbang tapi karena aku udah dapat terus kumbangnya jadi aku lebih prepare untuk memfokus-fokus demager ku yang penting dia nyawa karena dia area ya karena awal-awal ini kan dem darah-darah musuh itu masih masih dikit jadi ketika kita area suatu kali aja dia bisa mati ada dua kali teman-teman aku ya di luar ini memang the best nah kebetulan aku kita mau tim yang benar-benar sangat cocok dia pakai si furin furin nih ya setiap kelihatan naik naik bintangnya jadi kedua dia bisa langsung menyerang dua dua arah misalnya sepertinya dia tembak listrik itu listrik itu bisa kena ke belakangnya lagi masalah kena itu tergantung dari levelnya kalau dia ketiga dia bisa kena tiga monster walaupun kalau itu sebenarnya kalian yaitu demgnya sangat kecil demgnya itu kecil dibanding yang lain Hai sepiannya demg itu kecil beda dia dan juga kenapa kecil karena dia punya area sama aja sih nah dia ini kecil karena dia dia itu serangan itu merambat ke belakang-belakang nah tapi menurut aku paling penting dari tim temanku aku juga karena dia pakai ini sih tenok-tenok ini aku the best Kenapa dia bisa bikin musuh kena stun atau stun menurut aku sih enggak bagus karena kalian hanya perlu taruh aja satu satu tenor langsung dia bisa kena stunnya lama sekali bisa dapat berapa detik itu stunnya jadi menurut aku wajib sebenarnya bawa satu terserah kawan kalian atau kalian yang bawa untuk untuk mengkop ini kalau enggak ada bisa aja tapi kalian sudah harus level tinggi seperti demager kalian dan juga tinggi-tinggi itu bukan warna ungu atau warna kuning atau apa tapi dia tuh punya level heroes itu sudah tinggi kalau aku kasih tahu dulu kebocorannya nah di uangnya kok level 2 segera kedua sedangkan musuh fur ini hanya level 1-1 dan si bars bars nih dia punya level 2 nah menurut aku gini aja kami bermain miss sudah menurut sangat bagus apalagi apalagi kalau nanti kalian punya fur ini level 2 nah aku ada fur ini aku mau mencoba ganti furin aku dengan si trapper ini nanti aku akan coba dan mengejar level 50 kopnya kalau nanti berhasil aku akan nge-post terus bagaimana hasilnya nah menurut aku ya sebenarnya bagusnya dari karakter timku ini adalah pertama adalah laniknya lanik aku banyak sekali tapi kalau kalian lihat sebenarnya tim musuh lanik itu lebih banyak lagi sampai 15.000 Kenapa karena dia fokus kumbang-kumbang biru itu karena dia sudah tahu kalau aku aku fokus damage aku dan jadi untuk apa-apa dia takut kalau dia naikin si kumbang-kumbang nih kalau suatu hari dia jebol tidak apa-apa gua masih bisa tahan kalau lu lihat kan daerah gua banyak yang unggul karena karena gua bisa nahan jadi otomatis dia lebih fokus ke lanik biar nanti pada akhirnya dia yang bisa melindungi diriku karena dia pakai tanik itu untuk upgrade-upgrade semuanya nah dia pakai Violet Violet nih ya kegunaannya itu seperti biasa mempertambah mempercepat speed atapnya tapi menurut aku Violet nih untuk kalian yang eh Violetnya itu kecil atau style nya bukan untuk pakai Violet tapi bisa ganti 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 aja Violet itu ke demager atau kalian bisa kalau kalian punya legendary buku yang bisa untuk pasang buku untuk tahan itu jauh lebih bagus menurutku tapi itu memang kan legendary susah menurut aku kalian bisa pakai mage yang lain lagi yang ungu yang lain tinggal kalian sesuaikan dengan style kalian tapi kalau enggak kalian bisa pakai trapper menurutku trapper untuk menahannya kalau gak trapper at least ada satu demager lagi deh untuk kalian tapi kalau kita lihat ya sebenarnya dia pakai Violet ini hanya untuk mempercepat tapi sebenarnya dia itu tidak fokus Violet ini jadi ungu jadi mereka ini ini sebenarnya korbani aja Violet yang dikorbani korbani dikorbani untuk untuk mengupgrade eh berasanya dia tapi dia itu gak sebodoh itu dia itu daripada dia cuma pakai untuk tumbal kan semua karakter itu bisa minta hero itu apa kenapa dia harus bawa Violet nah dia pasang satu di Violet ini dibawah sini untuk berasanya itu dmg gila-gilaan tapi ini menurut aku khusus untuk kalian yang dapat di atas kalau kalian dapat bawa menurut aku agak keusahaan kalian bisa taruh di tempat landing ini masih dapat kumbang nih kumbang ngungu ini kalian bisa terus itu untuk dmg-dmg apa untuk mempercepat speednya pakai Violet tapi menurut aku dibandingi kalian pakai Violet kalian bisa pakai yang lebih baik lemegar menurut aku lemegar nah dia pun relai-relai stun musuh-musuhnya itu pakai si tenok nah tenok ini menurut aku wajib kalian pakai dan karena kalian ya dengan teknok semua sih sangat gampang dan dia pun sampai korbani sampai ke buat tenok warna merah karena ya dia bisa gerak lagi dia mau gimana lagi dia sengaja naikin merah buat apa buat dia bisa jadi kuningin jadi bisa kuningin sniper ya kurin ya lihat nanti ketika ada di furin dia pakai itu kita tidak dia dapat dia pakai furin atau debats nah untuk furin kenapa dia tidak di tidak di bawah sini furin ya karena dia merasa ketika dia tak taruh di bawah dia rugi karena dekat-dekat sini dia baru bisa serang dan kalau dia taruh di atas otomatis dari kanan dari awal pun kan dia lebih serang nih batas ini pun dia berseram lang serang-serang-serang dan sini kita bisa tembak kiri dan menurut aku lebih bagus memang seharusnya fear itu di depan sini biar dia bisa menyerang dari awal sampai akhir karena kalau udah level 6 kan dia berarti bisa menyerang enam musuh aku setiap kali setelah serang dan lebih bagus di awal bukan di akhir-akhir mengapa dia taruh di awal nah dia aku kalau dia lihat aku selalu taruh dan dua itu di depan-depan kenapa di area sini jenna nah dia bisa area tuh disini jadi ketika musuh lewat segaris kita langsung area langsung area langsung area itu mengapa aku selalu taruh dan dua di pinggir-pinggir sini atau di awal-awalan atau di pertigaan jenna bertiga ini kan banyak monster lewat nih jadi dia bisa dia bisa area-area terus nah untuk kalian mungkin bertanya kenapa aku fokus dan dua karena menurut aku dan megeraku di kegiatan dan dua mungkin ketika terapernya nanti aku ganti aku ganti jadi fiore nah kita lihat dulu gimana enaknya menurut aku sih bisa level 40 kalau aku mengganti-ganti deko nah nanti ketika aku level 50 kata post video lagi untuk cara ke-50 kalau sekarang kan masih 40 45 nah menurut aku untuk season ini setiap season itu biasa mapnya dan diganti tapi untuk season ini menurut aku mapnya map yang disini tuh sangat enak ya karena karena menurut aku lebih enak dari season sebelumnya season sebelumnya agak sedikit lebih jauh memang tapi tepat penaruh tepat taruh-taruh hero itu lebih sedikit sedangkan sini lebih banyak jadi kita masih punya banyak tempat untuk kita meng-combine komen-komennya nah ini aku mati di sini karena dia sudah jebol tidak tertahan lagi nah ini adalah total demek ku Hai kalau kita lihat kayaknya demek diri banyak dari aku sih atau tarani aku aku hanya 7.000 dan dia 8.000 karena dia banyak yang ungu Master killnya sama jena ya kita setiap tim jadi sama ya demeknya itu kalian lihat ah dia sudah berapa nih 10 juta 10 juta ini karena dia dibantu oleh violet sedangkan kita 11 juta tanpa dipakai bantuan tapi kita terbantu dengan bumbung yang ada di trapper ini makanya dia bisa dapat sampai 4 juta di menurut aku lebih enak vio ini kali ganti jadi trapper untuk kalian yang masih kebingungan tapi kalau kalian coba dulu menurut aku timnya dari aku sini kalau menurut kalian cocok ya silahkan tapi selama ini setiap kali aku pakai tim ini aku selalu dapat 45 40 45 40 menurut aku sih ini masih paling oke nih last roundnya ini laniknya ini dapat Hai nganyi kill nah gua mau kasih tahu gua lupa kasih tahu di awal-awal tapi gua kasih tahu sekarang gua ada kasih tiga kode gif bukan giveaway ya ini adalah kode kode ridem yang dikasih oleh Hai guardian Chronicle nah tiga kode ini berisi salah satu kode itu 300 diamond nah aku akan taruh bepencar itu di videoku bisa di awal di tengah di akhir jadi untuk kalian yang nonton sampai habis aku ucapkan terima kasih dan selamat menikmati ruby dan aku ucapkan bye-bye untuk kalian jangan lupa like comment dan subscribe kalau kalian suka dengan update-updateanku tentang guardian Chronicle kalian jangan lupa like dan kasih tahu aku di deskripsi di komen kalau kalian mau minta lanjut game biar aku bahas yang mau update-updateannya dan setiap kali ada kode-kode ini terbang oke sekian dari saya bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!